Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Ada pepatah yang mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari dua jenis manusia. Yang pertama, itu yang bekerja saja tanpa berpikir. Dan yang kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi dua tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak tahu sebetulnya pemerintah ini lagi ngapain. Kita tidak tahu mesti ngapain. Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Aturan yang berisi 14 pasal itu ditandatangani Presiden pada 11 Juli lalu. Hampir 2 abad gitu ya. Ini tidak pernah ada di dunia konsesi sebuah negara, apalagi menyangkut Ibu Kota Negara, negara asing yang begitu lama. Waktu Jangan Belanda hanya 75 tahun, Hong Kong hanya 100 tahun, waktu itu ke Inggris dan bukan Ibu Kota Negara. 2 abad itu 190 tahun. Berikutnya Pak, mengenai lain-lainnya Pak Menteri. Beberapa rapat kerja sebelumnya, termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satu pun saya mendengar, ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2023-2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan, itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya, kecuali diinjek, Pak. Kalau diinjek mau nggak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu, investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Saya hanya mengingatkan, Pak. Prediksi sampai listrik di IKN 2045-45 triliun bukan hanya sekedar barangkali kita sudah tidak menjabat. Barangkali kita sudah sama-sama inalilahi, Pak. Lalu ini akan dibebankan pada hutang, tambahan hutang yang luar biasa besar begitu. Saya agak bingung begitu di sisi lain minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN menurut staf Bapak yang presentasi, sodara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya mungkin bisa salah, jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini permohonan saya untuk memperoleh jawaban diambil dari pos mana itu anggaran PLN untuk IKN. Dan bagaimana nanti returnnya, bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah inalilahi itu, Pak. Dari mana cara pengembaliannya? Mana ada mau pindah ibu kota begitu gede, anggaranya dipikirin nggak? Itu planning namanya. Siapa yang bisa saya kayak bingung, bukan bingung, lucu aja. Buah pimpinannya mundur karena nggak digaji sebelah dulu. Lah, ini kan mendasar sebelah, jadi sebelah ini bagaimana sih? Bukan Jokowi kalau dia setelah saya tahu otaknya nggak nyampe. Lingkungannya. Itu yang saya jadi nggak ngerti, wong, kenilannya cepat bener. Kalau teman-teman di kampus yang masih aktif, saya apa? Udah-udah alumni. Kok Anda diam aja nggak malu? Kalau saya ngasih-ngasih kuliah ke mahasiswa, saya malu, saya. Najarin apa nih planning? Saya ngomong pak, saya planning aja lah. Jadi dari atur, nah sehingga saya mikir ini ada apa polanya. Kalau berbohong udah lah, itu karakter ya. Dari mobil udah lepuh, itu udah bawaan bayi. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi Pak, saya kira Pak Prabowo mengerti itu. Sebagai orang yang tahu tentang cara berpikir ekonomi, Prabowo tentu ingin kasih sinyal bahwa berbagai macam kendala itu dimunculkan justru ketika Prabowo harus menghitung APBN yang akan dia pakai di 5 tahun ke depan. Jadi berhak sebetulnya Prabowo menegur, bukan sekedar saya tadi pakai istilah menegur secara absurat, tetapi sebetulnya ini konkret betul tuh masalahnya. Karena APBN itu bukan uang yang ada di berangkas, tapi yang harus diatur masuk keluarnya berapa tuh. Jadi kalau Pak Prabowo memberi sinyal bahwa bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian yang bahkan diunggulkan oleh Jokowi, hendak dia pangkas anggarannya itu memang suakal tuh. Bukan karena Prabowo gak ingin meneruskan legasi Jokowi, tapi memang legasi Jokowi itu gak masuk akal secara ekonomi. Itu aja intinya tuh. Jadi, inefisiensi terjadi karena digembar-gemborkan bahwa Indonesia harus memamerkan infrastruktur. Dan Prabowo benar, ngapain memamerkan infrastruktur kalau rakyatnya miskin? Ngapain memamerkan infrastruktur kalau setiap saat kita diancam secara politik atau secara militer, bahkan karena ketegangan global. Itu saya kira dasar berpikir dari Pak Prabowo sehingga beliau mempersiapkan bahkan slide-slide yang betul-betul dramatis untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkrut kalau terus menurut tidak menghitung potensi global security. Jadi kira-kira itu yang membuat orang akhirnya merasa bahwa Prabowo sedang memberi sinyal bahwa tidak semua yang diinginkan Jokowi harus dipenuhi. Dan itu sinyal yang baik, karena tetap kita mesti berhemat, dan Pak Jokowi ada orang yang memboroskan anggaran. Sepertinya dia bekerja saja, tapi tanpa berpikir. Ada pepatah yang mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari dua jenis manusia. Yang pertama, itu yang bekerja saja tanpa berpikir. Dan yang kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi dua tahun ini. Sepertinya dia bekerja saja, tapi tanpa berpikir. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak tahu sebetulnya pemerintah ini lagi ngapain. Kita tidak tahu mesti ngapain. Pak Jokowi itu pertama secara intelektual, dia bukan pemimpin intelektual. Pak Jokowi, apa namanya, kosa katanya, bukan kosa kata kaum intelektual. Personally, he is not an intelektual. Dia tidak mengerti ini perdebatan ideologi dan sebagainya, dia tidak paham. Tapi masalahnya dia dipilih rakyat. Kita tidak punya pilihan kalau orang itu sudah dipilih rakyat apapun, dia harus diterima. Karena begitulah cara kita menghargai suara rakyat. Yang dari rakyat itu mengalirlah itu suara Tuhan begitu kan. Fox for fully, Fox Day itu. Terima kasih telah menonton!